Pulau Harta Karangan Robert Louis Stevenson Bagian Kedua Aku harus segera memberitahu dokter. Kuceritakan semua yang kudengar dari dalam tong. Mengerikan Jim. Lapor Kapten. Kauan-kauan, kita sudah sampai ketujuan. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Kita harus bongkar perbekalan ke daratan. Aku lalu memberitahu Kapten dan John. Kurasa hanya beberapa yang bisa dipercaya. Semua kesuruh ke darat. Kita bebas dari mereka. Setelah dekat pantai, kami buang saw. Kawan-kawan, kalian boleh bersenang-senang sedikit. Siapa saja boleh ke darat. Setelah mereka meninggalkan kapal. Aku tak tahu sebabnya, tiba-tiba aku ingin ke darat. Aku akan bisa mengawasi para pemberontak itu. Tak ada yang kelihatan, mungkin semua mencari harta. Tiba-tiba aku lihat Silver dengan seorang kelasi. Itu Tom. Silver membujuk Tom agar memihak pemberontak. Harta karun, harta karun. Tom tidak setuju dengan rencana Silver. Aku tidak butuh orang jujur. Jim lari ketakutan. Tiba-tiba ada suara memanggil. Hey! Siapa orang itu? Halo. Aku gembira bertemu manusia lagi. Aku ikut kapal dagang. Tiga tahun yang lalu aku ditinggal sendirian di pulau ini. Aku tahu Flynn mengubur harta karunnya di pulau ini. Kami mendarat. Nama orang itu Ben Gun. Karena tak berhasil menemukan harta kawan-kawan kumarah. Aku ditinggal sendirian di sini. Ben bantulah. Sekarang banyak bekas anak buah Flynn mendarat di pulau ini. Percakapan kami terganggu oleh bunyi kanon. Ben membawaku ke tempat terbuka dan... Bendara Inggris. Mengapa? Dokter dan anak buahnya telah mendarat. Itu bekas benteng Flynn. Aku akan pergi saja. John, aku Jim. Jim, dari mana kau? Para pemberontak menyerang kita. Kita terpaksa turun ke darat. Untung kita menemukan benteng tua yang berpagar kuat ini. Mereka merebut kapal dan berusaha merebut benteng ini. Setiap saat kita bisa diserang. Ya Tuhan. Rudruf Ruka. Periksa dia dokter. Kami akan jaga. Sementara itu para pemberontak. Semua sudah kita kuasai. Harta karun. Harta karun. Harta itu pasti jatuh ke tangan kita. Aku hanya takut Jim. Lainnya mudah dibekuk. Malamnya aku giliran jaga. Rudruf meninggal dunia. Rudruf kami kubur dalam benteng. Harta karun Flynn telah minta korban lagi. Rudruf istirahatlah dalam damai Tuhan. Para pemberontak tidak menyerang. Silver datang untuk berunding. Jangan tembak. Silver datang minta berunding. Mau apa kau, Silver? Sepatah kata saja, Kapten. Kapten Smollett mendengarkan sambil menyeringai. Serahkan harta karun itu kepada aku dan kau kujamin bisa pulang dengan bebas. Dan kau, Silver, kujamin hukum gantung. Pergi dari sini. Kalau tidak, ku suruh tembak kau. Apa? Kau belum tahu siapa aku. Kamu semua akan dibuat menyerah. Kau datang untuk berunding jadi takkan ku tangkap. Silver mencaci maki. Kau akan menyesal Smollett. Harta karun itu milikku. Demikian juga kapal itu. Yang dikatakan Silver ada benarnya. Perbekalan kita tinggal sedikit. Demikian juga mesiu dan peluru. Ingat, tiap tembakan harus tepat. Jim tugasmu mengisi senapan. Mereka datang. Setelah mereka dekat. Bidik yang cermat. Tembak. Tembak yang tepat. Para pemberontak berjuang mati-matian merebut peta. Maju. Mereka berusaha menaiki pagar benteng. Aduh. Salah satu pemberontak berhasil melompati pagar benteng. Namun kapten dapat melumpukannya. Kakiku. Awas kiri. Dokter dan kawan-kawan berusaha keras menghalau para pemberontak. Akhirnya pemberontak menyerah. Kita gagal Silver. Mereka mundur. Sementara kita aman. Untung di pihak kami tak ada yang luka. Waktu dokter menolong pemberontak yang luka. Dokter dan John pasti tidak setuju. Tapi aku punya rencana. Ben Gun pernah bercerita bahwa dia punya perahu. Ini perahunya. Aku ingin merebut kapal itu. Mungkin kapal itu hanya dijaga satu dua orang saja. Jim menarik perahu ke tepi pantai. Kemudian, Jim dengan sigap menaiki perahu. Perahu kuku dayung ke kapal. Kalau tali jangkar his penyola kupotong, kapal pasti hanyut ke pantai. Kami lebih kuat kalau bisa merebut kapal. Perahu kuku ikat ke kapal dan. Mereka sedang mabuk dan berkelahi. Beberapa saat kemudian, Jim kembali ke perahu. Aku dihanyutkan arus surut. Aku harus kembali ke darat. Kemudian, aku salah arah. Ombak terlalu besar. Perahu Jim terombang ambing oleh ombak. Aku tak berhasil mendarat. Jika menunggu arus pasang, berbahaya sekali. Sebab masih beberapa jam lagi. Lebih baik aku kembali ke kapal. Jim mengikat perahunya dan kembali menaiki kapal. Kulihat seorang kelasi luka berat. Lainnya mabuk keras. Hans, tampak payah. Hans, ajari aku pegang kemudi. Nanti ku carikan dokter. Bendera ini harus turun. Kurang ajar. Mereka hanya pura-pura sakit. Hahaha, bocah ini sangat berani. Tapi benar juga. Mari kita menyerah saja. Tidak, aku tak mau. Tiba-tiba, salah satu pemberontak berusaha menyerang Jim. Pemabuk, rasakan ini. Kelasi yang kubukul jatuh ke laut dan tenggelam. Temannya tercebur juga. John harus segera keuberi tahu. Mereka pasti kagum. Tapi telah terjadi perubahan. Nah, Jim. Syukur kau ketemu kawan lama lagi. Mana dokter dan John? Lepaskan aku silver. Aku telah terjebak. Dokter tak akan menghiraukanmu lagi. Katanya, Jim telah memihat musuh. Tak bisa dipercaya lagi. Aku tak mengerti mengapa dokter menyerahkan benteng kepada musuh. Dokter berkata, silver kau menang. Dan benteng diserahkan kepadaku. Aku tak percaya silver. Dimana mereka? Tapi tiba-tiba, kami juga dapat hadiah dari dokter Jim. Betul. Peta ini. Aku tetap tak mengerti si aset dokter. Sekarang kita berangkat menggali harta karun. Kau boleh ikut sebagai Sandra Jim? Oke. Rupanya silver masih sanksi apakah dapat menemukan harta karun. Mungkin ya. Menurut peta harta Flynn dikubur di sebelah sana dan kita harus berjalan jauh. Tapi kita akan jadi jutawan. Hei, dokter. Ikut saja Jim. Kami kawal. Dokter, kapal, sudah kurebut kembali. Silver takkan menemukan harta. Sesudah menggali mereka akan kita serang. Saya ditawan dokter. Lindungi saya. Aku menyusul silver. Silver tampak gembira dan kurang waspada. Kalau kau bukan anak bodoh Jim seharusnya tetap di dekatku. Harta karun. Harta karun. Mari istirahat dulu. Sebentar lagi kita jadi jutawan. Bagus. Oh panas ya. Tiba-tiba terdengar suara. Ah. Apa itu? Minungan keras derby. Suara itu dari sana. Hantu. Pulau ini berhantu. Itu arwah Flynn. Penakut. Kamu takut Flynn yang sudah mati. Hei. Aku kenal suara itu. Itu suara Ben Gantahu. Bekas anak buah Flynn. Silver. Percayalah itu hantu. Kemudian. Apakah takku? Ini pohon mati yang ada di peta. Kita sudah dekat tempat harta. Ayo gali segera. Tunggu perintahku. Orang gila. Menurut peta kira-kira masih 300 langkah ke utara. Sekarang rupanya Silver yakin akan menemukan harta. Kita akan kaya raya. Harta karun. Harta karun. Tapi di tempat yang ditujukan peta. Terdapat lubang kosong. Apa? Hanya berisi skop rosokan. Semua lenyap. Pasti sudah kau ambil dulu Silver. Kau menipuku. Kau berkomplot dengan Jim mencuri harta itu. Dimana harta itu Silver? Cepat jawab. Jim diancam dengan todongan senjata. Tenang. Takkan ada gunanya begitu. Cepat jawab. Aku kau kibuli. Kau berkomplot dengan dokter dan John. Tiba-tiba. Buang senjatamu. Apa? Terjebak. Harta karun. Harta karun. Lebih baik lari. Letakkan senjata dan menyerah. Kita menang. Mana Silver? Melarikan diri. Jim, aku berhutang budi. Tanpa kau kapal dan harta mungkin lenyap. Harta itu telah diambil Ben Gun. Itukah sebabnya peta kau berikan mereka? Kapten Smollett memanggil. Ben Gun memihak kita. Dia tak lelah harta jatuh ke tangan bekas temannya. Sekarang selesai Ben. Kau akan kubawa ke Inggris dan kau pasti mendapat bagian. Menggembirakan bukan? Lebih dari yang kuharapkan. Terima kasih. Selesai. Kita kembali ke kapal. Para pemberontak harus ditawan. Sampai di Inggris kukum gantung. Kami pulang. Harta itu sangat banyak Jim. Aku senang petualangan kita berakhir dan kau juga jadi kaya. Saya belum punya rencana dokter. Uang itu akan kubelikan apa? Pulau itu lenyap di balik Cakrawala. Petualangan berakhir bahagia. Tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.